Ya, Bung Yatna, bagaimana komentar Anda di pertandingan babak yang kedua ini, Bung? Sementara Garci Eva Putri nampaknya sudah unggul. Prediksi Anda, apakah Mabu JPM bisa mencuri gol di babak yang kedua untuk menyamakan kedudukan, Bung Yatna? Ya, terima kasih, Bung Burkon. Pertandingan di babak yang pertama, sedikit ketidakpercayaan para penonton tentunya, karena pertandingan dari menit awal sampai akhir di pertama. Nah, nyaris tidak ada bola yang istirahat, Bung Burkon, bergulur permainan, ataupun pola-pola permainan dari kedua kasebelasan sempat gencar dilakukan, Bung. Namun, ada ketangkasan pemain handal dari Garci tadi, mampu mencuri bola dari hasil tandukan kepalanya, Bung Burkon, sehingga merupakan dudukan 1-0. Artinya, dalam babak pertama tadi, nyaris, walaupun kalah 1-0, JPM, saya rasa itu bukan kekalahan yang total, Bung Burkon. Namun, ada hasil, masih bisa menyamakan kedudukan di babak yang kedua, Bung. Iya, terima kasih, Bung Yatna. Kali ini ada satu peluang untuk coba dirapatkan daripada Garci, Pak Putri, berbahaya masih kalau tidak terjadi, masih dapat diselamatkan, namun di situ ada saudara pagi, lagi-lagi umpan melebar ke sektor kiri, mencoba mencari celah, lakukan terobosan, cukup berbahaya kita nantikan. Dan, sayang, terlalu berambisi nampaknya, sehingga bola harus keluar lapangan, dan menimbulkan tendangan gawang saja untuk JPMnya. Iya, masih bagus pemain belakang dari JPM FC, walaupun dikebrak para pemain depan dari Garci, namun mereka masih antusias, Bung Burkon. Dari babak pertama juga banyak bola yang dipotahkan, tentunya bagi para pemain belakang dari anak-anak JPM FC, Bung Burkon. Iya, kali ini nampaknya JPM ada sedikit angin segar, setelah mendapatkan satu peluang lewat tendangan sudutnya, mencoba dari sektor sebelah selatan, mencari pergerakan dia, kita nantikan mencoba angka tinggi bola berbahaya, masih mampu di blok tadi oleh saudara parti, selamatlah gawang sementara Garci, Pak Putri, lagi-lagi mencoba menguasai bola, dihalang-halangnya oleh dua orang pemain, masih cukup baik kita nantikan, sedikit terlepas tadi bola dari kaki seorang pagi, sehingga masih mampu di intercept dengan baik mitra olahraga. Iya, kecepatan para pemain dari Garci, di atas rata-rata Bung Burkon, umpan-umpan pendek, berbibrik-bibrik bola juga sangat taksat dilakukan, dari sejak babak pertama Bung Burkon. Namun ketika ada bola cepat, JPM FC juga sempat untuk bisa melakukan trik-trik yang sama juga Bung Burkon tentunya, bisa mengimbangi permainan ini Bung Burkon. Iya, betul sekali Bung Yatna nampaknya harus ada sedikit ketenangan, dimiliki oleh anak-anak JPM untuk melakukan passing-passing yang cukup akurat mitra olahraga, namun kali ini masih ada tekanan yang coba dilakukan, coba diantisipasi oleh Saudara Adin tadi, berbahaya kita nantikan bola jatuh di kaki Saudara Adi, Kosta lakukan syuting jarak jauhnya, namun masih dapat diselamatkan oleh parti Bung Yatna. Iya, masih punya skill pemain dari JPM Bung Burkon. Melakukan syuting di luar kota Penanti masih bisa dilakukan tentunya, kali ini ada Adis Kosta juga pemain yang luar biasa tentunya. Iya, kali ini lagi-lagi JPM terus kencar untuk melakukan tekanan mitra olahraga, mencari umpan crossing ke sektor kanan, mencoba dicuri bola namun sayang, sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan, sehingga terjadi golgik saja untuk Garci FC. Iya, kembali ke lapangan mitra olahraga, masih mendapat tekanan lidi pertahanan daripada JPM Nget, ada dapat punggung 46 saudara Bebun, pemain senior dari Garci Epaputri, mencoba kuasai bola langsung ke mulut kawang, namun terlalu lemah tadi tendangan dari seorang Bebun, apanya Bung Yatna. Iya, Bebun memiliki pemain yang tenang dari Garci, namun sedikitnya juga masih sulit memburkan, melewati pemain lebar dari para pemain JPM, dan tapi kita tahu Garci juga memiliki pemain tengah yang sangat bagus, sehingga ketika bola liar yang datang, itu Garci FC yang bisa membiarkan bola hilang. Iya, betul sekali, nampaknya ada satu pergerakan yang kurang sempurna, daripada Garci Epaputri, sedikit terlalu menonjol ke depan, sehingga menimbulkan offset mitra olahraga, tempo yang masih lambat, nampaknya dilakukan dari kedua kesebelasan di babak yang kedua, lagi-lagi JPM masih kurang sempurna, tidak ada kawan yang menyambut di sektor depan tadi, sehingga dengan mudah kali ini dikuasai oleh Sedara Mali, mencoba lakukan umpan ke depan, lagi-lagi miskomunikasi nampaknya, umpan yang tidak cermat, sehingga lebaran ke dalam saja untuk Garci Epaputri, masih ada pagi di sana, masih pagi dia, mencoba kuasai bola, namun mampu di pressing dengan dua orang pemain JPM, sehingga kali ini, menimbulkan tendangan bebas nampaknya untuk Garci Epaputri, peluang coba didapatkan, lewat tendangan bebasnya Garci Epaputri, dari sayap sebelah kiri, apakah mampu bisa dimanfaatkan dengan baik, bola sementara dihadapi oleh Sedara Mumin Mitra Olahraga, mencoba mencari pergerakan kawan Mumin, angka tinggi bola, Bebun yang dituju, masih mampu diintersebut oleh Sedara Adik Kosta tadi, lagi-lagi, Bebun berbahaya kita nantikan, lakukan kecewaan dengan Sedara Ambon, sayang, bola lebih dekat dengan penjaga gawang, seorang Maulana, ya sedikit malamah, serangan dari Garci Epaputri, ini justru sebaliknya harus dibikin, kesempatan tentunya, bagi para pemain JPM FC, lagi-lagi masih terjadi perebutan di sektor tengah mitra olahraga, dimenakan oleh JPM lewat kaki Sedara Odeng, mencoba umpat terobosan ke depan, lagi-lagi tidak jelas tadi, tendangan yang dilakukan oleh Sedara Tompen Mitra Olahraga, sehingga bola masih melebar ke sebelah kanan gawang, daripada parti, masih harus bersabar tentunya, anak-anak JPM untuk melakukan serangan, karena memang, pertahanan yang dilakukan oleh Garci cukup baik, di babak yang kedua, mencoba angkat tinggi bola bebon yang dituju berbahaya, melakukan penetrasi, satu sentuhan yang mengagetkan tadi, namanya dilakukan oleh Sedara Mumin, namun kali ini, akurasi tendangan yang masih belum sempurna tadi, sehingga masih, menimbulkan tendangan gawang saja untuk JPM, Makin kali ini, mencoba angkat bola, umpat lakukan kerjasama ke sektor depan, terjadi duel udara, kita nantikan bola jatuh di kaki seorang malik, masih malik, tidak ada kawan yang membantu, sayang harus terjadi pelanggaran nampaknya, daripada Garci Epah Putri, Sedara Kutik tadi, sehingga menimbulkan satu peluang, bagi JPM lewat tendangan bebasnya, dari sektor kanan dengan jarak 45 meter, apakah mampu seorang tompel, bisa melakukan tendangan yang cukup akurat, untuk mencuri gol tentunya, menjadikan imbang satu sama, kita nantikan, bagar petis cukup berapat dilakukan, Garci, tompel, mencoba umpat ke depan, sayang hilang keseimbangan, tadi napanya Bung Yatna, iya lagi-lagi, kurang maksimal Bung Burkon, padahal peluang yang tercipta, saya rasa ini kesempatan mas, dari para pemain JPM FC, karena memang, kalau memang permainan sedikit melemah, ini justru menguntungkan, bagi para pemain Garci, Pak Putri Bung Burkon, iya betul sekali Bung Yatna, kembali umpan lambung, ada B pun di sana, mencoba meng-heading bola, lakukan umpan ke sektor kanan, berbahaya, kita nantikan, mencoba dikejar oleh saudara ampuh tadi, namun, masih terlalu dalam umpan yang diberikan, terlepas kali ini, berbahaya, belundar dilakukan oleh penjaga gawang, daripada JPM, mitra olahraga, datang lagi satu ancaman, mencoba dilakukan, lewat kaki nampak putuk 9, saudara kutik yang dituju, mencoba nampak putuk 24, saudara padik tadi, lagi-lagi masih cukup baik, antisipasi bola dari seorang maulada, nampaknya Bung Yatna, iya, karena memang, penjaga gawang, nampaknya juga, sudah beraget kepada pemain depan, Bung Burkon, tidak terkisah-kisah permainan ini, karena memang waktu juga, yang harus mereka cari, Bung Burkon, satu umpan crossing, lagi-lagi JPM, terus kecar lewat kaki nampak putuk 13, namun masih membentur tadi, datang lagi kawannya, membantu saudara adin, kepadin dapat tinggalkan, kepadu terbangunan, dan di sektor sebelah kiri, berbahaya, gagal kali ini, mitra olahraga, ya, pergantian pemain dari Garci FC, Ambon, ditarik keluar, digantikan oleh, Alu, Alu, ancaman yang cukup mengejutkan, dilakukan oleh Garci Epa Putri, mitra olahraga, dengan satu sentuhan, namun masih dapat ditepis tadi, oleh saudara maulana, spok jantung, nampaknya berdebar, bagi, pepotoh, ataupun supporter, daripada JPMnet, namun kali ini, masih mendapat tekanan, satu ancaman, masih dilakukan oleh, Garci Epa Putri, lewat tendangan sudutnya, dari sektor sebelah kiri, bola sementara, dihadapi oleh saudara pagi, kita nantikan, angkat bola pagi, berbahaya, ya ampun, hampir-hampir saja, Bebo mencoba kembali, syuting ke mulut kawang, masih terjadi, para putih mitra olahraga, selamatlah kawang sementara, intercept bola yang cukup luar biasa, dilakukan oleh, anak-anak Garci Epa Putri, datang lagi satu, umpan mendatar, lakukan kerjasama dengan, saudara badik tadi, berbahaya kita nantikan, mencari angkat bola, ya ampun, penyakit lagi-lagi, masih gagal nampaknya, upaya yang dilakukan oleh, Garci Epa Putri, permainan yang luar biasa, ketika umpan-umpan cepat, dilakukan dari Garci, Bung Burkon, namun, ini ada bagi, pemain JPM juga, PR juga Bung Burkon, mereka juga masih bisa tentunya, untuk, melakukan umpan-umpan, sebagus ini Bung Burkon, saya rasa, iya, iya, betul sekali, penggiatan, nampaknya, harus sedikit, mendapatkan kempuran, ledi pertahanan, JPM Net, mitra olahraga, mereka harus, merubah strategi, tentunya, untuk keluar, daripada serangan, yang dilakukan oleh, Garci Epa Putri, kali ini, mencoba, tompel, kuasa bola, JPM Net, lakukan kerjasama, namun, agresipitas, dimiliki oleh, Garci Epa Putri, sayang, kali ini, nampaknya, harus, terjadi, pelanggaran, saudara Aris, sehingga, menimbulkan, tendangan bebas, oh, harus diberikan, kartu kuning tadi, peluang, kali ini, dimiliki oleh, anak-anak JPM, bola dihadapi, oleh, nomor Punggung 5, saudara Maki, mencoba, angkat bola, ke sektor depan, tidak ada kawan, yang menyambut, jatuh di kaki, nomor Punggung 11, daripada, Garci Epa Putri, masih Garci, mencoba, kuasai bola, Umpan Terobosan, berbahaya, kita datikan, apa yang terjadi, berbahaya, Bebun, kali ini, lampanya, masih mampu, mematpakan, Umpan yang cukup, manis tadi, sehingga, masih gagal, Bung Yatna, lagi-lagi menghibur, para penonton, tentunya, Bung Burkon, Umpan, Umpan menyilang, cukup cantik, diperagakan dari, pemain Garci, Bung Burkon, tentunya, lagi-lagi mitra, olahraga penetrasi, dilakukan oleh, Garci Epa Putri, namun, intercept bola, masih dilakukan, elah sederah Oding tadi, sehingga, membuang bola, keluar lapangan, lemparan ke dalam, masih untuk, Garci Epsi, Umpan kepada, Dabar Pugung 9, sederah Kutik tadi, masih Kutik, lakukan, umpan-umpan pendeknya, angka tinggi bola, lagi-lagi, nampaknya, harus terjebak, di dalam perangkap, upset, Bung Yatna, ya, mencoba, diporsil, tenaga, fisik pikiran juga, dari JPM, FC Bung Burkon, harap saya, tentunya, di pertandingan ini, ini masih bisa bertahan, tidak, tertinggal lagi, gol yang tercipta, kalau memang, JPM, masih ingin, terus melakukan, kesemangatan, dalam pertandingan ini, Burkon, iya, betul sekali, Bung Yatna, satu, Umpan Lampung, coba diupayakan oleh, JPM, namun, kembali, kandas, di tengah jalan, lagi-lagi, Garci Epa Putri, tidak terjebak, upset, nomor, Pukung 24, Badik, nampaknya, mencoba lakukan duelnya, masih play on bola, mitra olahraga, keluar lapangan, lemparan ke dalam, masih untuk, Garci Epa Putri, sementara bola, dipegang oleh, saudara pagi, pagi lagi, terus gencar, untuk melakukan tekanan, kembali, Badik mencoba, kuasui bola, sayang, terjatuh mitra olahraga, kembali, menimbulkan pelanggaran, nampaknya, pemain belakang, daripada JPNet, penyelamatan yang, cukup bagus, tentunya, dari seorang, Bahru, Bahru ini, juga, memiliki, talento yang luar biasa, pemain, wingback, namun, masih bisa, antisipasi, penjagaan yang cukup bagus, namun, tadi, melakukan kesalahan, ini juga, beri sokel juga, Pung Purkon, kita tahu, pemain dari Garci, memiliki, tandukan kepala, yang tidak asat, Pung Purkon, ya, kita nantikan, apakah Mabu, bisa tercipta, tandukan kepala, untuk menciptakan gol yang kedua, ambil acang-acang, mencoba langsung ke gawang, apa yang terjadi, namanya ada, sedikit benturan, ataupun duel, yang cukup panas tadi, sehingga, menimbulkan pelanggaran, seorang Bebun, rupa-rupaannya, selamatlah gawang, sementara dari, JPM, ya, harus diulang, oh, harus diulang, karena memang, tadi, sebelum, ya, belum, peluid, belum dipunyikan, sudah ditendang, betul, ya, kembali diulang, nampaknya mitra olahraga, kali ini, tendangan bebas, dari Garce Epaputri, ancaman yang cukup, berbahaya, kita nantikan, dari sektor kiri, angkat bola dia, siapa yang dituju, lagi, lagi, masih cukup mengagetkan, abad punggung 2, saudara Jujun, tadi masih gagal, oleh Mr. Gawang, nampaknya pengiatan, iya, betul, lagi-lagi gagal, tekanan dari Garce, Bumburkon, tidak mudah memang, JPM untuk, gaji belosan gawang, di babak yang kedua ini, lagi-lagi mencoba, penetrasi dilakukan, oleh, anak-anak JPM, ada nomor punggung 13, saudara Odeng, namun, sentuhan yang kurang cermat, tadi, boleh jatuh di kaki, nomor punggung 11, daripada Garce FC, mencari pergerakan, kawan dia, upad ke sektor tengah, di sana ada pagi, masih pagi, mencoba upad melebar, ke sektor kiri, meluak liuk sendirian, masih cukup cermat, oh, kali ini terlalu lama, memainkan bola, mencoba dilakukan penetrasi, oleh, saudara Topel, kita nantikan, dihalangi oleh, dua orang pemain, sekaligus ada jujur di sana, mampu, membloking, perlawanan yang dilakukan, oleh JPM, sementara bola, jatuh di kaki, seorang reki kali ini, lakukan kerjasama, dengan Aris, masih Aris, mencoba upad melebar, ke sektor kiri, pembosan maksudnya, namun terlalu lemah tadi, bola dicuri oleh, anak-anak JPM, angkat tinggi pula, dapat pukung 15, yang dituju, saudara Adikosta, masih Adikosta, back pass kecil ke belakang, ada Odeng yang dituju, tendangan roket, coba dilakukan oleh, saudara Odeng, namun masih belum mempan, nampaknya Bung Yata, masih cukup cantik, Bung Burkan tentunya, umpan-umpan, yang diperanggakan, dari para pemain JPM, masih sempat, ketika tertekan, permainan ini, masih bisa untuk, melakukan syuting, kemelut kawang, sangat luar biasa, Bung Burkan, ada perlawanan, tampaknya, dari permainan ini, Bung Burkan, ya betul sekali, penyatna tampaknya, sudah ada pergerakan, yang cukup bagus, dilakukan oleh, anak-anak JPM, namun kembali, tertekan kali ini, satu komunikasi, yang kurang terjalin, dilakukan oleh, anak-anak Garce, Pak Putri, lemparan ke dalam, ada kompel di sana, mencoba, mencari pergerakan kawang, lakukan sudah, umpan-sadokan ke depan, mencoba terjadi, duel-duel udara, kita nantikan, boleh jatuh di kaki, seorang Oden, mencoba melakukan penetrasinya, ada Adi Kosta di sana, bukan merupakan, pelanggaran mitra olahraga, lagi-lagi, ada Oden di sana, cukup agresif sekali, lakukan kerjasama, dengan dapat penggung, apa kelas, saudara Supri, yang dituju, mencoba, back pass ke belakang, ada Maki, mencoba, di blocking, dengan cukup bagus tadi, oleh saudara Mu'min, Bung Yatna, ya, nampaknya sudah terbawa, permainan dari JPM, juga sudah mulai, merasuk ke depan, Bung Burkon, kita nantikan, ada upaya lagi tadi, ya, pergantian pemain, dari JPM, Adin, ditarik keluar, digantikan oleh, UCE, ya, upaya apa, yang harus dilakukan, oleh JPM, supaya, mereka bisa, mendapatkan, peluang, di babak yang kedua ini, Bung Yatna, ya, saya rasa, JPM, jangan hanya, mempertahankan, melihat gerak-gerik, permainan dari Garci, bagus, Bung Burkon, namun, mereka harus bisa keluar, berani, untuk tampil, melewati garis tengah, mereka harus, bisa memburpardir, 2, 3, 4, pemain striker, harus ditambah juga, Bung Burkon, tentunya, karena memang ini, semakin tertekan, semakin waktu juga, sudah berpulang, ini merugikan, bagi para pemain JPM, Bung Burkon, ya, betul sekali, Bung Yatna, nampaknya, kekompakan, harus terjalin, daripada JPM, mitra olahraga, namun, kali ini, umpan melebar, mencoba dikejar, tadi, oleh, nomor pegong Anam, saudara Uce, pemainnya, pengganti yang baru masuk, namun, bola terlebih dahulu, keluar lapangan, lemparan ke dalam, masih untuk Garci, Epa Putri, sementara, bola dihadapi, oleh nomor pegong 15, saudara Aldo, lakukan umpan terobosan, namun, masih dapat diintersep, datang lagi Aris, mencoba membantu, maksudnya, namun, sayang kali ini, kembali bola, harus keluar lapangan, lemparan ke dalam, masih untuk Garci, Epa Putri, lagi-lagi Aldo, lakukan umpan kerjasama, masih mampu terbaca, tadi, mitra olahraga, lemparan ke dalam, masih untuk Garci, Epa Putri, terus-menerus, melakukan tekanan, langsung ke mulut kawang, masih mampu diintersep, dengan baik oleh saudara Maki, satu umpan terobosan, dilakukan JPM Net, intersep bola, yang cukup cantik tadi, sehingga masih, belum mampu JPM, melakukan shooting, ke arah gawang, kembali mencoba, kuasai bola, lewat kaki, nabat pukum 13, menghalangi tadi, laju lari dari, seorang Oden, mitra olahraga, pergantian pemain, dari JPM, Apu, ditarik keluar, digantikan oleh, Koko, Ia kembali rotasi, pemain dilakukan, mitra olahraga, daripada JPM, namun kali ini, satu peluang lewat, tendangan bebasnya, angka tinggi bola, berbahaya, sayang, harus terbang, pinggi di udara, seorang parti tadi, ataupun Maulana, untuk melakukan penyelamatan, yang kemilang, namun sayang, harus terjadi, tabrakan dengan, striker, daripada JPM, kita doakan, semoga tidak mengalami, cendera serius, tentunya, pengiatnya, betul sekali, loncatan yang sangat tinggi, tadi dilakukan, penyelamatan kawang, dari Garci, Bung Burkon, terjatuh yang sangat keras, namun kita doakan, tidak terjadi, cendera yang serius, tentunya, ya sedikit tinggi tadi, jatuh, dari seorang, parti nampaknya, sehingga harus, mendapatkan, perawatan medis yang, cukup intens tentunya, yang sudah bisa bangun kembali, mitra olahraga kali ini, penjaga gawang, parti tentunya, yang masih dipercaya oleh, Bapak Haji Yasa, untuk memperkuat, daripada Garci, Epa Putri, menjaga di, lini akhir, daripada Garci FC, tendangan gawang, kali ini, mencoba ambil acang-acang, angkat tinggi bola, Bipun yang dituju, masih cukup baik kita nantikan, sayang kali ini, masih kurang sempurna, penguasaan bola, yang dilakukan oleh Saudara Aldo, masih mampu dihalang-halangi tadi, sehingga, bola keluar lapangan, lebaran ke dalam, untuk JPM, lakukan sudah, mencoba umpan, kepada nomor Pegong 6, tadi, maksudnya, UCE yang dituju, namun kembali, dapat digagalkan, satu antisipasi bola yang, kurang begitu sempurna, lagi-lagi umpan lambung, datang dari Garci, Epa Putri, hilang keseimbangan, Saudara, Padik tadi, masih terjadi perebutan, masih mencoba, anak-anak JPM, lewat kaki nomor Pegong 12, Saudara Bahru, angkat tinggi bola, ke sekol kanan, di sana ada topel, yang bukan, oh, satu tendangan foley, yang cukup mengejutkan tadi, namun masih terlalu tinggi, di atas Mr. Kawang, seorang part di Bung Yatna, iya, sudah luar biasa, umpan-umpan menarikan, dilakukan, umpan-umpan crossing, walau yang cukup sulit, sebetulnya Bung Burkon, tadi, namun kita tahu, topel juga, pertandingan yang cukup bagus, juga membantu, sekali tentunya Bung, kepada JPM FC ini, Bung Burkon, iya, betul sekali Bung Yatna, lagi-lagi satu umpan lambung, coba dikirimkan, daripada Garci Hepa Putri, Bebun tadi, nampaknya tidak mampu, melakukan duel mitra olahraga, masih mencoba, lagi-lagi, Garci, terus gencar, untuk melakukan, umpan-umpan jarak jauhnya, masih cukup, fokus kali ini, ini pertahanan, daripada JPM, bola dikuasai, oleh saudara Bahlun, namun terlalu lama, kembali dicuri, ada Bebun di sana, lakukan umpan terobosan, masih Garci Hepa Putri, umpan crossing, sayang, terlalu lemah tadi, ini tendangan, yang dilakukan, oleh saudara Badikman, penampaknya Bung Yatna, iya, lagi-lagi, kesalahan, yang dilakukan dari Garci, ini melemah tentunya, Bung Burkon, justru ini berbahaya tentunya, bagi anak Garci, harus bisa merubah, pola permainan, nampaknya, yang dari, babak kedua, dari menit awal, sampai sekarang, nyaris, tidak ada sedikit pun, yang sedikit menghibur, kepada Bapak Hanyi, Bung Burkon tentunya, ya, betul sekali, Bung Yatna, harus sedikit lebih kompak lagi, anak-anak Garci, untuk menambah, putih-putih golnya, di babak yang kedua, Betra Laraga, sementara, bola kali ini, dihadapi oleh saudara Reiki, dibuang tadi, keluar lapangan, lemparan ke dalam, masih untuk Garci FC, mencari pergerakan kawan di sana, lakukan umpan ke depan, sayang, handsball tadi, penguasaan bola yang kurang cermat, dilakukan oleh, salah seorang pemain daripada Garci FC, ya, sementara kita, menolak kepada, manajer tim dari JPM, Bapak Haji, Jamar Bung Burkon, ya, betul, senyum manis juga, memang harus dilontarkan Bung Burkon, ya, betul sekali, Kak Aladhan menang, memang, sudah hal yang biasa, Bung Yata, di dalam pertandingan sepak bola, betul sekali Bung Burkon, walaupun sempat tertinggal, 0-1, namun, perjalanan permainan, juga masih panjang tentunya, betul sekali, masih ada harapan, daripada JPM, untuk merubah keadaan tentunya, ya, tendangkan kawan, kali ini, metrolaga daripada, Garci Epa Putri, Reiki di sana, mencoba angkat bola, namun, jatuh di kaki seorang tompel, masih kurang sempurna tompel, namun, ada untung kawannya tadi, mencoba membantu lewat kaki seorang koko, masih kurang cermat, sering kehilangan bola anak-anak, daripada JPM, satu serangan, coba dilakukan daripada Garci FC, umpan-umpan yang cukup cantik, coba dipertontonkan, ke sektor tengah, ada nombor penggong, saudara pagi kali ini, mencoba melakukan duelnya, berbahaya, sayang, sudah bagus tadi, meloloskan diri, dari himpitan dua orang, namun, terlalu terburu-buru, nampaknya, Tidak melihat lagi rekan yang ada di depan, Bung Burkon, dan inilah juga yang sempat harus dirobah, pola permainan dari, kesebelasan Garci, Epa Putri, sehingga, keunggulan 1-0 juga, jangan dijadikan bahwa mereka sudah memenangkan pertandingan, ini pertandingan masih lama, Bung Burkon, Ya betul sekali, Bung Yata, nampaknya di dalam pertandingan sepak bola, 30 detik saja bisa berbahaya tentunya, apabila JPM mampu, untuk bangkit merubah keadaan mitra laraga, tanpa mau mengembar resiko, nampaknya, saudara mu'min tadi, membuang jauh bola keluar lapangan, bola, lemparan ke dalam basi untuk JPM, lakukan sudah, siapa yang dituju, sayang tidak ada kawan yang berhasil menyambut bola tadi, masih mampu diantisipasi oleh saudara Kosim, berbahaya sayang, akurasi tendangan yang terlalu lemah tadi dari seorang koko, sehingga bola masih terlalu tinggi di atas Mr. Gawang, seorang bar di Bung Yatna. Ya, lagi-lagi para pemain dari JPM, ya cukup indah, menyaksikan pertandingan di bawah kedua, mereka dengan kesemangatan yang tinggi tentunya, dan didukung oleh, ratusan penonton di pinggir lapangan, ini juga mempengaruhi Bung Burkon tentunya, di selama pertandingan ini Bung. Ya, betul sekali Bung Yatna, nampaknya disaksikan oleh kedua pepotoh-pepotoh, panatik daripada JPM dan juga Garci Epaputri, yang terus menerus mendukung berbahaya, kita nantikan satu ancaman, namun sudah terlebih dahulu dalam posisi offset lagi-lagi Bung Yatna. Ya, masih juga dicerapkan pemain belakang dari JPM yang cukup cernik Bung Burkon, lagi-lagi tentunya, seorang kubik juga, ini pemain yang satu ini berbahaya juga Bung dari Garci, namun lagi-lagi mereka mentah tekanan dari anak-anak Garci, karena dihadapi harus melakukan offset Bung Burkon. Ya, satu peluang sama didapatkan daripada JPM, Upan melampung ke sektor tempat tadi, berbahaya, intercept bola yang cukup bagus, masih dilakukan oleh pemain belakang Garci Epaputri, sementara masih bola dikuasai oleh anak-anak JPM, sayang lagi-lagi tidak jelas upaya yang dilakukan, oleh nomor punggung 12 tadi, namanya, sehingga bola masih jauh tadi Bung Yatna. Sedikit lagi tinggal ketenangan para pemain dari JPM FC Bung Burkon, Upan-Upan crossing menyilang, ataupun Upan long juga sudah mulai diterapkan, namun sayang ketika penyelesaian akhir ini kurang mampu Bung Burkon. Lagi-lagi metanaga kali ini, satu tendangan goal kick daripada Garci Epaputri, mencoba saudara reki tadi angkat tinggi bola, namun masih dapat terbaca oleh anak-anak JPM, namun di sana masih ada kutip, masih kutip melakukan duel udaranya, dihimpit oleh dua orang pemain daripada JPM, masih terjadi perebutan di sektor tengah, kita nantikan dibantu oleh pagi, datang lagi masih dapat terbaca, ada dapat punggung 8 saudara koko, namun kurang cermat kembali diantisipasi oleh anak-anak Garci Epaputri, sayang terlalu melebar tadi umpan yang dilakukan, sehingga tidak mampu dikejar dengan baik, bola terjadi lebaran ke dalam masing untuk JPM FC, lakukan sudah, koko yang dituju, mencoba melakukan duelnya, masih mampu dihalang-halangi tadi mitra olahraga, masih sangat sulit, namanya anak-anak JPM untuk melakukan tendangan, ataupun mencuri goal di babak yang kedua, iya justru sedikitnya pemain Garci Epaputri, sedikit menurun penyerangan di babak yang kedua, pemburkon, mereka juga khawatir tentunya, ketika goal tercipta menyambahkan kedudukan dari JPM FC, sehingga jelas, umpan-umpan yang matang juga belum dilakukan dari anak-anak Garci, iya satu ancaman coba kembali dilakukan, ada Bebun di sana, keping sedikit dia Bebun, lagi-lagi, intercept bola yang kurang sempurna, mencoba dikejar tempat lewat saudara Bebun mitra olahraga, terjadi duel yang cukup sangat kita nantikan, apakah mampu, umpan crossing maksudnya namun terlalu lemah, cukup berani kali ini, pemain belakang daripada JPM, bermain-main di sektor belakang, bola jatuh di kaki seorang pagi, masih pagi di sana, terlalu egois nampaknya, sehingga mampu dicuri kembali oleh JPM, lewat kaki nambat punggung 12 saudara Adi Kosta, masih Adi Kosta di sana, mencoba merebut bola, dihempit oleh dua orang pemain, ada pagi mencoba membantu di sektor pertahanan, lagi-lagi mampu dicuri tadi, ada nambat punggung 12 saudara Bahru, sayang tidak ada kawan yang menyambut bola dari seorang Bahru, datang lagi satu umpan kepada seorang topel, dari sayang kanan lapangan pertandingan, masih mampu dihalang-halangi, sehingga bola dipuang keluar lapangan, lagi-lagi mencoba, terus gencar anak-anak JPM, pressing yang cukup kuat, ada tompel di sana, angkat bola maksudnya, namun masih dapat dihalang-halangi, masih JPM, masih kesulitan, tidak mampu mengalirkan bola ke sektor depan-depannya, Bung Yatna. Iya, lagi-lagi juga kewalahan, juga pemain belakang dari Garci Epa Putri, untung saja Bung Burkon, Reki, dan juga di sana ada Jujun, nampaknya ini pemain yang berpengalaman, pemain lebaru yang cukup sudah menguasai, setiap ada alur bola, ini juga sempat, saya rasa dari JPM, sangat luar biasa, melakukan tekanan Bung Burkon. Ya, betul sekali Bung Yatna. Ya, nampaknya kali ini, hanya dua menit saja, tambahan waktu di babak yang kedua, masih ada harapan yang tersimpan, daripada JPM mitra olahraga, kali ini, baru mendapatkan peluang lewat tendangan bebasnya, apakah mampu bisa dibawa akan dengan baik, untuk menciptakan satu gol tentunya, untuk membawa JPM naik ke baban atas, di babak perempat penal tentunya, sementara bola dihadapi oleh saudara Tompel, apakah mampu Tompel kita nantikan, mencari pergerakan kawan, sedikit mencari target sasaran, angkat bola, hampir-hampir saja mitra olahraga, sendulan yang kurang cermat tadi, dan bola hanya menimbulkan, gol di saja untuk Garci Epap Putri Bung Yatna. Iya, lagi-lagi tadi, kegagalan umpan dari seorang Tompel, memang nampaknya, peluang terakhir, menurut saya Bung Burkon, karena memang waktu juga sudah bergulir, cukup lama di babak yang kedua, namun, walaupun, dengan terjadinya, tetap tidak bisa, menyamakan gedulukan di babak kedua, kita juga cukup, memberikan jempol yang terbaik juga Bung Burkon, kepada JPM FC Bung. Iya, betul sekali Bung Yatna, di waktu-waktu injury time, nampaknya masih ada setitik harapan, dimiliki oleh JPM, langsung mencoba umpan ke sektor depan, Tompel, jadi disana yang ditujuh berbahaya, ada santuhan, nah, sayang, bola lebih dekat dengan pelukun seorang parti, nampaknya Bung Yatna. Iya, hampir-hampir saja, peluang tercipta juga dari JPM Epap Putri Bung Burkon, iya, nyaris para pemain dari Garci, nampaknya ada, ada sedikit, kejanggalan, di babak yang kedua ini, tidak sempat untuk membuka ruang, ataupun memberikan bola ke depan, tentunya Bung Burkon. Iya, betul sekali Bung Yatna, 10 detik pun ini sangat berharga bagi, JPM Net, mitra olahraga, masih mencoba, intercept bola kurang sempurna, ada B pun disana, namun, sayang, bola lebih mengarah kepada penjaga gawang, seorang maulanan, mencoba angkat tinggi bola, langsung umpan ke sektor depan, ada bahru yang dituju, melakukan penguasaan bola dari sektor kiri, lapangan pertandingan, masih bahru kita nantikan, dihalang-halangi oleh saudara Aris tadi, mampu bola di pressing, sehingga keluar lapangan, terjadi lemparan ke dalam masa untuk JPM, ya, tapi, Garci FC Bung Burkon, ketika menangkan 1-0, ini juga sangat berarti juga Bung Burkon, mereka harus bisa mempertahankan gawang, yang dijaga oleh Garci FC, sayang mitra olahraga, apa yang terjadi pulit panjang, yang berakhirnya pertandingan, yang terlaluan dengan sektor 1-0, untuk kemenangan, Garci Epa Putri, selamat kepada Garci Epa Putri, Anda sudah bermain cukup bagus tentunya, dan Anda berhak untuk lolos ke babak, semi-final, JPM sudah bermain maksimal, namun keperuntungan berumpur pihak Bung Yatna, dan, betul sekali, sangat luar biasa, bisa meramaikan suasana ini Bung Burkon, betul sekali Bung Yatna, iya, kekalahan ini merupakan bukan kalah Bung Burkon, tidak ada yang menyebut kalah, namun keperhasilan yang tertunda, betul sekali, 1-0 itu ibaratnya bukan kalah Bung Burkon, tapi permainan adalah, kalah dan menang itu nasib yang terjadi, tapi kita sudah bisa menyaksikan,